Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menegaskan pelaksanaan cambuk yang diatur dalam Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2018 tentang hukum acara jinayat tidak bertentangan dengan kanun syariat Islam karena hanya mengatur teknis pelaksanaan cambuk. Tempat pelaksanaan cambuk yang dipindahkan ke lapas, tapi masyarakat umum tetap bisa datang untuk menyaksikan pelaksanaan cambuk, kecuali anak-anak di bawah umur, kata Irwandi dalam konferensi PES yang dilaksanakan di Ruang Potensi Daerah Aceh Kamis 12 April 2018. Selama ini kata Irwandi belum ada peraturan gubernur yang mengatur teknis pelaksanaan cambuk, sehingga perlu dibuat aturan agar pelaksanaannya lebih tertib. Peraturan tersebut tidak mengurangi hukuman, tapi membuat pelaksanaan lebih tertib tanpa dihadiri anak-anak, lebih khidmat, dan masyarakat juga tidak dilarang untuk menyaksikan hukuman cambuk. MOU kerjasama dengan Kemen Kunham, kata Irwandi, dilakukan karena pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan di Lapas, yang merupakan wilayah kewenangan Kemen Kunham. Lebih lanjut, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Dr. Munawar, menjelaskan, MOU kerjasama dengan Kemen Kunham adalah turunan dari Pergub No. 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum acara jinayat. Sedangkan Pergub No. 5 tersebut, kata Munawar, adalah turunan dari Kanun No. 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Poin penting di dalam Pergub, kata Munawar, adalah seluruh turunan kanun seperti pembinaan, penahanan, dan lain sebagainya. Untuk kerjasama dengan Kemen Kunham, kata Munawar, karena ada keterkaitan dengan penahanan pelaku jarimah, penitipan barang selain uang dan emas, dan pelaksanaan ukubat. Munawar menyebutkan, di dalam Kanun Jinayat, ukubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dapat dilihat oleh orang yang hadir. Di dalam Pergub, pelanjut Munawar juga disebutkan bahwa ukubat cambuk dilaksanakan di suatu tempat terbuka dan dapat dilihat oleh orang yang hadir. Namun, di dalam Pergub, teknis pelaksanaannya dilakukan di lapas. Dalam MOU tersebut, kata Munawar, Kemen Kunham memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan ukubat cambuk dengan tidak mengikut sertakan anak-anak di bawah umur 18 tahun.